Detik-detik Fuji Utami alias Fuji Salaman dengan Aliyah Masaid di arena bulu tangkis yang sontak perlihatkan hubungan mereka baik-baik saja ke warganet. Selain itu setelah putus dengan Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami alias Fuji telah sejak lama dijodohkan netizen dengan El Rumi. Bahkan, tak sedikit brand yang meminta keduanya tampil berdua. Namun, alih-alih sibuk bikin gimmick, El Rumi mengatakan jika dirinya menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Belakangan, putra kedua Maya Estianti dan Ahmad Dhani itu disebut-sebut tengah menjalin kedekatan dengan El Sajapasal atau Echa Aura. Sayangnya, hal ini nampaknya membuat hubungan Fuji dan El Rumi nampak canggung. Padahal mereka kerap dipertemukan dalam acara yang sama. Momen tersebut juga terlihat pada acara badminton clash baru-baru ini. Di mana, Fuji dan El Rumi berada dalam satu tim yang sama. Pada salah satu momen, saat mereka tengah menikmati penampilan Sheila on 7, adik ipar mendiang Vanessa Angel itu tiba-tiba berpindah tempat. Bahkan sang kakak, Fadli Faisal Yap berada di sebelahnya tampak menyuruh sang adik untuk pindah posisi dengan tangannya. Sebab saat itu, El Rumi terlihat tepat berada di belakangnya. Hal ini dilakukan Fuji, diduga untuk menghindari adanya perjodohan kembali di antara mereka yang bisa membuat hubungan terasa semakin canggung. Terlebih saat ini, El Rumi juga sedang dekat dengan Echa Aura. Sebagian netizen menyebut, hal itu juga dilakukan agar dirinya tak dihujat oleh fans El Rumi dan Echa Aura. Di akun TikTok LG Dolaku, banyak pula yang menyayangkan keputusan Fuji berpindah tempat. Aiger Ceputye, langsung suruh pindah. Biar GK ada yege peran sangka buruk, kata Haus. Fuji anak baik jadi jaga perasaan si cueknya El. By the way El Lirik Fuji pas pindah, ujar D1X. Itu bukan kenapa dua, biar menghindari perjodohan para netizen aja sih menurutku, tambah puts. Terkadang pusat permasalahan timbul karena ketikan para netizen, kadang berdampak positif bahkan negatif, tulis AWLX. Seperti yang kita ketahui Fuji anti-utami alias Fuji lagi-lagi dibuat geram oleh ulah haters yang berkomentar di akun sosial media miliknya. Kemarahan Fuji semakin memuncak tatkala akun tersebut juga memberikan komentar buruk kepada keponakannya, Galaskai. Akun tersebut memang kerap kali muncul di berbagai konten milik gadis kelahiran 3 November 2002 itu. Namun, kali ini Fuji akhirnya menotice akun tersebut dan langsung memberikan teguran kepada pemilik akun. Astagfirullah maghrib kok siatim gak diajak sih? Tulis tangkapan layar yang dibagikan Fuji dalam Instastory dikutip Selasa, 2 Juli 2024. Fuji langsung membalas dengan kalimat menohok. Butuh berapa sih? Sini aku bayar sayang, kamu buyah. Balas Fuji. Fuji juga menuliskan jika tindakan haters tersebut sangat tidak bisa dimaafkan. Fuji tak segan-segan menyebutnya kampungan. Kampung, tulisnya lagi. Tak sampai di situ, Fuji juga menjelaskan jika kehidupan keponakannya itu sudah terjamin sejak kecil hingga dewasa berkat kerja keras uti sapaan akrabnya. Alhamdulillah galam masa depannya udah. Terima kasih. Terima kasih.